Gimana sih sebetulnya untuk bisa mengembangkan personal brand di media sosial? Dan sebetulnya kita akan bahas di video kali ini tentang beberapa tips dan strategi yang saya pribadi gunakan untuk membangun personal brand saya pribadi di media sosial selama kurang lebih 3 tahun terakhir dan itulah kita bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Nico dari Upgraded.id tempat Anda bisa belajar pemasaran digital, pemasaran digital, teknologi, dan juga penerapan otomatisasi. Nah, soalnya dengan topik kita hari ini sebetulnya kita akan bicara tentang sebetulnya gimana tips dan strategi untuk mengembangkan personal brand kita sendiri di media sosial sebetulnya. Dan kalau kita bicara tentang brand di media sosial atau personal brand di media sosial tentunya ada banyak sebenarnya variasi tentang strategi ataupun teknik-teknik yang bisa Anda pakai. Tapi yang saya mau bagikan kepada Anda sebetulnya dari pengalaman saya pribadi dari 3 tahun terakhir sebetulnya. Dan bicara tentang brand tentu ada banyak sekali benefit atau manfaat yang kita tahu bahwa saat kita memiliki brand itu akan sangat membantu sekali kita bisa jadi berbeda dari kompetitor. Tentunya mungkin yang membahas tentang topik-topik yang ada di luar sana yang mungkin Anda tertarik untuk bahas di media sosial atau membagikan hal yang sifatnya bermanfaat buat orang lain tentu ada banyak sekali varian. Artinya gini, kalau kita bicara tentang hal yang lucu gitu ya, maka siapa yang muncul di dalam pikiran Anda? Tentu ada beberapa orang yang muncul gitu ya. Tentunya semakin asing-masing orang akan punya preferensinya masing-masing. Hal yang menarik adalah lucu itu sesuatu yang subjektif sekali dan boleh dibilang ya ada banyak sekali opsi gitu ya. Tapi kenapa yang muncul di kepala Anda itu adalah yang lucu buat Anda tentunya gitu ya. Artinya hal ini akan muncul dari banyak perspektif dan kita nggak bisa bilang bahwa ya brand itu jadi sesuatu yang abstrak sekali. Ya boleh kita bilang abstrak gitu ya, tapi objektif juga bisa sebetulnya. Dan saya akan berusaha untuk membagikan Anda dari sisi yang objektif, di mana kita akan memanfaatkan beberapa teknologi yang boleh saya bilang dan saya pakai pribadi selama kurang lebih 3 tahun terakhir dan tools pertama yang akan kita pelajarin sama-sama yang dikenal sebagai namanya brand mention. Kalau misalnya Anda mau ngecek gitu ya brand mention itu apa, sebetulnya brand mention itu teman-teman bisa teman-teman buka di link di brandmentions.com di mana linknya sudah muncul di layar Anda harusnya gitu ya. Di mana tools ini sebetulnya memberikan kita namanya brand tracker gitu ya. Brand tracker itu dia akan mencari keyword-keyword apa sih yang relevan dengan brand kita, kemudian dia akan ngecek di banyak channel gitu ya. Jadi ini adalah tools yang saya pribadi pakai, di mana dia mengumpulkan namanya social mention, kemudian juga bisa mencari namanya brand tracker. Dia akan memonitor performansi dari sebuah brand, dari keyword-keyword tertentu. Hal yang saya suka dari brand mention adalah dia mengumpulkan dari banyak sekali media sosial yang bisa dilacak gitu ya. Mulai dari LinkedIn, Reddit, Facebook, ini kayaknya bagian GMB ya. Kemudian ada Twitter, ini nggak common di Indonesia memang. Kemudian ada Pinterest, Youtube, sekali lagi ada LinkedIn ya. Kayaknya juga di Instagram juga termasuk. Dan nanti dia akan memberikan namanya sentiment analysis. Jadi itu sesuatu yang plus dan minus gitu ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian juga dia bisa ngecek kompetitor spying. Jadi brand kompetitor seperti apa gitu ya. Kemudian seperti apa strategi-strategi yang mereka lakukan. Kemudian ada real time notification. By the way, saya bukan affiliate dari tools ini sekali lagi teman-teman. Ini karena saya jujur pakai dari pengalaman saya di 3 tahun terakhir gitu ya. Tapi ini buat bayangan teman-teman aja. So, biar nggak terlalu panjang, saya akan coba login ke aplikasi ini dulu teman-teman. Di mana saya udah login di sini. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa ini saya udah pakai dari 2019 gitu ya. Jadi karena sekarang di 2023, jadi basically sudah 3 tahun lebih gitu ya. Saya pakai ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya sampai 2023, sekarang di 2019 sejak saya pakai pertama kali. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman. Jadi kalau saya ubah berdasarkan month, bulan gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa brand yang saya track dia itu nicojuris.com. Which is nama saya sendiri, teman-teman. Dia personal brand saya sendiri. Di sini teman-teman bisa lihat ada grafik yang dimana di 2020 itu memang lagi rising sekali. Kebetulan gitu ya. Jadi di 2020 memang saya lagi aktif-aktifnya banget di media sosial. Dan waktu itu memang lagi pandemi. Semua orang lagi banyak banget belajar yang namanya social media marketing. Termasuk Instagram gitu ya. Dan itulah kenapa saya cukup banyak dikenal di Instagram. Saya nggak tau teman-teman kenal apa nggak gitu ya. Tapi itu yang dilakukan. Kemudian di bulan 2002, kebetulan saya mulai cukup banyak agak vakum gitu ya. Sampai di 2023 awal ini akhirnya saya baru mulai aktif lagi untuk bisa sharing karena permasalahan personal. That's okay menurut saya gitu ya. Jadi sempat vakum di satu tahun karena ada masalah pribadi teman-teman. Terlepas dari itu, teman-teman bisa perhatikan di sini ada banyak sekali mention. Ada 2.600 mention berupa 300 website. Ada social mention di 2.300an. Kemudian ada review yang sebenarnya review ini kayaknya dia nggak bisa ngelacak review apa itu. Dan apa aja yang dicek teman-teman. Misalnya kalau saya bilang website gitu ya. Jadi ini website-website yang review saya. Ini website saya pribadi, kebetulan ya. Social media marketer. Kemudian ada sudar.id. Which is saya nggak tau ini siapa gitu ya. Kemudian ada plugin ongkos kirim. Ada lagi komunitas webmea. Ada sindonews ya. Saat saya buat event. Ini juga event yang sama. Ini ada gudangnya. Ada suara.com. Ada trigger.id. Jadi dia mencatat semuanya ya. Bahkan kalau saya scroll ke bawah banget gitu ya. Mulai dari kayak jawapos. Kemudian ada carousel.com. Ada kumparan. Kemudian ada apa lagi itu. Popbela misalnya gitu ya. Jadi ya tentunya ada bermacam variasi ya. Mata itu GPNN lah. Tribun lah. Detik lah gitu ya. Jadi dia bener-bener mencatat semua aktivitas gitu ya. Yang saya pribadi dimention di media manapun gitu ya. Jadi dia lihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya buka salah satu artikel ini. Misalnya saya buka ya. Saya buka. Teman-teman bisa lihat bahwa halaman ini. Dia bilang. Dia langsung mengecek kita bahwa ini adalah nama yang muncul di dalam artikel ini. Which is sekali lagi tentunya valid sekali gitu ya. Kenapa valid? Ya karena memang dia memang tugasnya terus ini. Untuk mengukurasi hal-hal itu. Oke. Nah terlepas dari detail-detail seperti ini. Ada juga nanti social mention ya teman-teman. Social mention seperti kayak di Twitter gitu ya. Saya nggak tau juga nih apa ya. Jadi di Twitter yang which is saya nggak tau ya. Siapa yang nge-tweet teman-teman. Kemudian di Instagram most likely adalah dari saya sendiri. Karena memang di Instagram saya saya biasanya akan mention diri sendiri. Jadi ini ya very cukup banyak ya jumlah variasinya teman-teman. Nah jadi ini cuma part yang saya mau tunjukin bahwa cara kerja aplikasi atau tools ini. Itu akan mengumpulkan semua namanya data historis brandnya kita. Nah yang penting dari hal ini adalah analisanya sebetulnya teman-teman. Nah dari analisa ini kita bisa perhatikan bahwa personal brand yang saya bangun di partnikojulius.com. Itu dia mencatat mulai dari Nico Julius, Nico Julius dengan spasi plus yang namanya by Nico Julius. Karena memang tiga kata itu gitu ya boleh saya bilang tiga kata itu yang boleh saya bilang mewakili personal brand yang saya bangun. Dan teman-teman bisa perhatikan dari 2.700 mention yang didapat atau dicatat oleh aplikasi ini. Dia menghitung atau memproyeksikan bahwa ada 800 ribu interaksi yang terjadi dari 60 juta jangkauan dari semua total keseluruhan selama 3,5 tahun terakhir gitu ya. Dari kurang lebih 268 ribu shares, 500 ribu like gitu ya. Social mention 2.400 juga website mention termasuk ada backlink teman-teman. Nah part yang saya agak sayangin sebetulnya adalah di bagian di sini. Positive mention dan negative mention yang dia tidak bisa bedakan. Kenapa? Tentang saya diskusi dengan yang kini aplikasi. Misalnya brand mention itu belum cukup pintar dalam tanda petik atau tidak memang tidak di-design oleh si brand mention untuk bisa memahami sentimen atau dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang untuk mention dia baru bisa memahami apakah itu bahasa yang positif atau negatif. Itu hanya website-website yang menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Nah tapi terapas dari itu hal yang sangat membantu saya adalah artinya kita bisa memiliki tolak ukur setidaknya yang tidak dalam tanda petik kasar sekali tentang personal brand yang kita bangun. Jadi tentunya kita harus punya sesuatu yang jadi dasar. Seperti apa sih personal brand atau kinerjanya personal brand yang kita bangun dalam kurun waktu tertentu. Artinya sekali lagi ya pendekatan yang kita pakai tentunya bukan pendekatan yang sifatnya abstrak atau sekiranya ini naik apa enggak sih gitu ya. Seperti apa responnya dan ya teman-teman bisa perhatiin ya. Artinya kita harus punya tolak ukurnya dan tolak ukur itu yang saya pakai. Nah terapas dari tolak ukur itu teman-teman akhirnya kita jadi pertanyaan. Seperti apa sih strategi yang digunakan atau saya pribadi gunakan selama 3 tahun ini untuk membangun personal brand tadi. Sebetulnya saya pakai pendekatan teman-teman yang dibuat oleh Lian Calderwood. Dimana framework ini disebut sebagai PB5D. Dimana sebetulnya itu kepanjangan adalah personal branding 5D. 5D untuk personal branding. Nah ini yang saya mau kasih share ke teman-teman. Hade yang pertama dia bilang adalah men-define your goal. Artinya hal yang harus teman-teman pahami pertama adalah sebetulnya apa sih tujuan teman-teman membangun personal brand ini. Karena ya kalau teman-teman tidak punya tujuan maka akan jadi problem besar banget gitu ya. Dari sepanjang yang saya ketahuin teman-teman. Dan saya perhatikan selama kurang lebih pengalaman saya di 8 atau 9 tahun terakhir di digital. Waktu saya start di 2014 sampai hari ini. Sampai teman-teman lihat video ini. Banyak sekali teman-teman yang boleh saya bilang orang-orang yang saya kenal dulunya gitu ya. Yang kemudian sudah berhenti atau hilang banget dari peredaran. Tidak bisa ditemukan, tidak aktif di media sosial gitu ya. Kadang sulit juga untuk ketemu. Yang berhenti dan tada petik untuk membangun brandnya di, atau personal brandnya di media sosial teman-teman. Yang jadi pertanyaan adalah kemudian kenapa kan gitu ya. Hal yang saya temukan adalah saat mereka memang berekspektasinya bahwa digital marketing atau personal brand itu orientasinya lebih fokus pada yang namanya duit gitu ya. Artinya penjualan langsung. Hal ini jadi hal yang boleh saya bilang, atau dari pengalaman saya pribadi ya. Jadi ini sesuatu yang subjektif banget. Dimana menurut saya itu hal yang mungkin boleh saya bilang bukan salah gitu ya. Tapi mungkin tidak kuat teman-teman. Kenapa tidak kuat? Karena saat ternyata teman-teman membangun personal brand, tapi kemudian hasil yang teman-teman dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, ya kita akan mudah berhenti gitu ya. Saat kita tidak punya goal atau tujuan yang lain yang kita mau kejar juga teman-teman. Hanya jujur terjadi pada saya juga di tahun 2020 gitu ya. Saat saya udah mulai mencapai namanya goal saya di Instagram, yaitu memiliki 10.000 followers gitu ya. Tapi saat ternyata saya capai 10.000 followers, yang memang notabene itu bukan fokus pada penjualan atau sales teman-teman. Jadi Pure hanya ingin melihat apakah tanpa iklan, hanya dengan posting saja di Instagram, saya bisa dapetin 10.000 followers. Dan ternyata tercapai teman-teman. Tapi saat udah tercapai, kemudian kan tidak ada tujuan lagi gitu ya. Saat tidak ada tujuan lagi, akhirnya saya memutuskan, yaudah berhenti kan udah tercapai. Yaudah balik kerja lagi gitu ya. Ternyata orang yang ngechat saya di Instagram, dan saat orang itu ngechat, bilangnya gini teman-teman, loh Mas Niko kenapa berhenti buat postingan gitu ya, padahal saya baru aja mulai belajar, dan apa yang dibagian masyarakat itu sangat membantu saya banget. Dari 3 orang itu teman-teman, dari 10.000 followers yang saya miliki di 2020, akhirnya membuat saya, wah ternyata gitu ya, saat teman-teman udah punya followers, teman-teman akan punya tanggung jawab baru, dimana tanggung jawab itu adalah, ya teman-teman, ya harus membantu banyak orang juga, jadi sebuah amanah gitu ya. Dan itu saya percaya, saat saya merasa bahwa dari 10.000 ada 3 orang nih, walaupun saya tahu lebih banyak daripada itu, tapi dari sana saya berpikir akhirnya, oh ternyata saya harus buat goal baru nih, dan goal baru itu adalah yang saya buat, dan saya yakini sampai sekarang, dan teman-teman mungkin bisa temuin di media sosial saya, dimana saya pure, bener-bener membuat banyak video edukasi gitu ya, membuat konten-konten edukasi, yang pure saya dedikasikan dari apa yang, keseharian saya gitu ya, dan itu yang jadi tujuan saya, sehingga saya tiap hari itu masih terus belajar, terus cari hal-hal baru yang buat dipelajarin, saya testing shot yang baru, yang sebenarnya saya bagikan di media sosial, jadi itu yang saya lakukan, even teman-teman lihat di video ini gitu ya, jadi sekali lagi teman-teman harus punya goal yang, boleh saya bilang, bisa menjaga teman-teman gitu ya, untuk bisa terus semangat menjalankan, ya personal brand ini sendiri, di keseharian teman-teman, karena saat goal itu tidak ada, teman-teman akan mudah untuk berhenti, dan saat teman-teman berhenti, tidak ada yang terjadi, pasti teman-teman, jadi hal yang membuat banyak orang gagal, adalah saat dia berhenti teman-teman, jadi sekali lagi teman-teman, ini krusial banget gitu ya, itu kenapa saya suka banget framework ini, dan yang kedua, saat kita sudah punya yang namanya goal teman-teman, adalah mendesign your brand, jadi mendesign your brand, ini sebuah hal, topik yang boleh saya bilang, menjadi sesuatu yang juga, somehow unik gitu ya, dan saya nggak bisa bilang bahwa, gimana sih cara kita mendesign, apakah kemudian kita harus didesign tertentu, boleh saya bilang, ya tentu kita harus punya bayangan, seperti apa sih diri kita, yang ingin kita munculkan gitu ya, misalnya gini teman-teman, kalau misalnya, mungkin kalau teman-teman perhatikan, saya adalah tipe orang yang mungkin lebih ke arah, yang logical banget gitu ya, jadi saya suka banget, saya nggak terlalu suka yang namanya berasumsi teman-teman, jadi saya suka ngecek sesuatu, atau memvalidasi sesuatu itu, pasti harus ada datanya, harus ada sumber tertentu, yang menjadi dasar sebetulnya, agar itu jadi pembanding sebetulnya, buat saya kayak gitu, tapi di beberapa orang lain, mungkin akan lebih suka pendekatan yang, yaudah spontan aja, tanpa ada dasar, yang kita nggak tahu, apakah itu nanti menuai polemik-polemik tertentu, misalnya pro kontra, dan itu memang banyak dipakai gitu ya, apakah salah, nggak juga menurut saya, jadi itu boleh dipakai, dan itu strategi gitu ya, jadi memang itu yang mau didesign, let's say kayak gitu, jadi mendesign brand itu, buat saya simpelnya adalah, kira-kira apa sih yang teman-teman mau, harapkan, yang orang lain, lihat dari diri kita, atau dari personal brand yang kita bangun, teman-teman, jadi, most likely itu yang saya bayangkan, gitu ya, jadi teman-teman bisa lihat dari, teman-teman munculnya seperti apa sih, gitu ya, kemudian value-value apa, atau kepercayaan apa yang teman-teman miliki, dan ya itu yang harus teman-teman mungkin lebih define, dalam bentuk tulisan, nggak sekedar cuma bayangin aja, karena menurut saya, saat teman-teman tulisin, teman-teman bisa membuat koridor-koridor tertentu, saat teman-teman buat konten, teman-teman nge-live, teman-teman mungkin bisa membuat, ya banyak hal gitu ya, karena menurut saya, saya yakin juga teman-teman punya, tahu banyak cerita, bahwa saat kita tidak mendesign sesuatu, atau mungkin kita mendesign sesuatu yang, negatif, let's say kayak gitu ya, atau kita nggak tahu ya, saat kita bisa mendesign, kita bisa bayangin, saat kita bisa bayangin, walaupun itu belum terjadi, itu menjadi sebuah jalan menurut saya, jadi kalau kita pengen ke titik A, dari titik A ke titik B, kan kita harus tahu titik B di mana, dan kita mau jalurnya ke mana, kita jadi punya bayangan, karena kita tahu tujuannya ke B, teman-teman, tapi kalau kita nggak tahu B-nya di mana, teman-teman jalan aja gitu ya, kita nggak tahu seperti apa, jadi saat kita udah punya tujuan, kita bisa tentuin jalan-jalannya nanti teman-teman, itu menurut saya mendesign gitu ya, mungkin juga teman-teman tahu, ada beberapa orang yang bawa personal brand-nya, kemudian berakhir dengan, hilang dari peledaran gitu ya, atau nggak muncul, saya yakin teman-teman mungkin punya, atau kenal beberapa orang, hal itu juga tentu disaingkan, jadi ya, akan lebih baik gitu ya, menurut saya saat kita mendesign sesuatu, dengan lebih baik teman-teman, oke, opsi berikutnya adalah, mendetermine platform, determine platform, seperti yang kita tahu, ada banyak sekali platform yang teman-teman bisa manfaatin ya, entah itu kayak Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, LinkedIn misalnya, ada juga kayak Quora, ada juga kayak Google Blog, let's say kayak gitu ya, dan setiap media akan punya, ya, hal-halnya sendiri gitu ya, saya nggak bisa bilang bahwa, oh karena sekarang lagi momennya TikTok, maka TikTok aja fokus, menurut saya kok nggak juga ya, saat audiens teman-teman tidak disana ya, jangan gitu ya, saat teman-teman, audiens teman-teman lebih ke profesional ya, gunakanlah LinkedIn semaksimal mungkin, kalau teman-teman lebih suka yang tipenya lebih ke, masalah sifatnya ke diskusi dalam bentuk teks, ya Twitter akan jauh lebih dominan, let's say kayak gitu teman-teman, artinya sekali lagi ada banyak sekali, hal dan tidak ada sesuatu yang pasti teman-teman, maka teman-teman harus tentuin platform teman-teman, yang dipakai apa, walaupun saya pribadi akan boleh bilangnya gitu ya, teman-teman bisa pakai di semua media platform apapun, tapi mulailah membayangkan, mana yang harus teman-teman fokusin, mana yang second date, seperti itu teman-teman, jadi jangan terlalu fokus, walaupun kalau teman-teman bisa fokus ke semuanya, menurut saya akan sangat-sangat bagus banget, tapi most likely gitu ya, pada banyak kasus biasanya akan sulit sekali, karena mungkin kita akan jadi nggak fokus, dan ya banyak hal lain harus jadi, oke, jadi setelah kita punya goal, kita mulai mendesain brandnya, kemudian kita harus menetermine, platform apa yang kita mau fokusin, poin di keempat adalah, mendevelop your content, jadi saat kita udah lihat platformnya, kita udah tau, desain brand yang kita pengen orang, pikirkan tentang kita, ya tentu kita akan mulai mendevelop konten, karena saat teman-teman mau mulai personal branding, ya tentu ujung-ujung adalah konten, tapi jauh sebelum konten, teman-teman harus paham yang tadi, tiga tadi, teman-teman harus punya goalnya dulu, teman-teman harus bayangin, teman-teman mau muncul seperti apa, di mana, nah kemudian baru teman-teman buat, develop your content itu lebih pada action to do-nya, apa yang teman-teman munculin, oke, kalau sudah teman-teman munculin nanti, baru opsi berikutnya yang teman-teman bisa lakukan, yaitu yang namanya, discover your community, suka tidak suka hal yang saya temukan, community di sini yang dimaksud tentu hal yang luas sekali, teman-teman, entah itu dalam bentuk followers, subscribers, apalagi ya, pure community teman-teman, misalnya gitu ya, ya itulah community teman-teman, oke, jadi saat teman-teman sudah buat konten yang rutin dari tujuan-tujuan tadi semuanya, tentu ujung-ujung adalah untuk mendapatkan yang namanya community, orang-orang yang percaya dengan teman-teman, orang-orang yang percaya dengan brand kita, gitu ya, dan teman-teman bisa drive mereka kemana, entah itu ke arah komersial, teman-teman mau buat sesuatu yang, intinya, community, jernih apa sih yang teman-teman pakai, gitu ya, entah itu aktivitas sosial, let's say, gitu ya, aktivitas, ya anything, teman-teman bisa arahkan, gitu ya, jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya, teman-teman pribadi harus, boleh saya bilang bayangin, gitu ya, dari, ya apa yang teman-teman lakukan, jadi pure sekali lagi kelima D ini yang teman-teman bisa pakai, dan ini yang saya pribadi juga lakukan, dan kebanyakan kasus, teman-teman, hal yang paling muncul atau mudah untuk dilihat oleh kebanyakan orang, ya itu pasti adalah part yang may discover, atau jumlah followers, teman-teman, jumlah subscriber, teman-teman, gitu ya, dari berapa banyak konten teman-teman, gitu ya, tapi, sulit banget, teman-teman, untuk bisa melihat seperti apa sih platform yang teman-teman pakai, gitu ya, design apa yang teman-teman munculin, termasuk tujuan teman-teman apa, jadi, dua yang di terakhir, itu gampang sekali orang lain lihat, padahal, teman-teman, output dari kedua ini, sebetulnya adalah dari tiga hal ini, itu yang saya pribadi percaya, gitu ya, sehingga, ya kerangka ini sebetulnya sekali lagi yang saya mau sharing ke teman-teman, tentang, ya gimana cara teman-teman, membangun personal branding, terutama, ya itu ala saya pribadi selama tiga tahun terakhir, dan saya akan pakai juga ke depannya, gitu ya, artinya, ya saat teman-teman bisa menentukan atau menggumulkan hal ini, itu akan bisa jauh membantu teman-teman sih, terutama untuk tidak, yang namanya gampang menyerah, kalau menurut saya, gitu ya, karena tidak ada yang mudah teman-teman dalam membangun bisnis apapun itu, karena yang namanya bisnis itu ya, semua susah gitu ya, even bisnis online, saya bilang nggak, saya bukan bilang susah gitu ya, susah itu relatif menurut saya teman-teman, tetapi yang boleh saya bilang, paling banyak jadi problem adalah saat kita membuat sesuatu, dan kemudian itu tidak sudah ekspektasi kita, kemudian apa respon kita, dan itu yang menjadi tantangan terbesar dalam bangun personal brand, karena yang namanya personal brand kan belum itu bisa diterima semua orang, teman-teman, apakah kita mau berubah, atau kita mau adjust, atau memang kita yang memang, ya, pengen orang ngikutin kita, gitu ya, sekali lagi, style orang akan beda-beda teman-teman, tapi hal yang saya percaya adalah, dari kelima hal tadi yang saya sharing ke teman-teman, dengan konsistensi yang teman-teman juga lakukan di berapa tahun, gitu ya, tentunya pemisa, ya, membayar apa yang kita lakukan sebetulnya, itu dari pengalaman saya, gitu ya, saat saya sudah di industri ini mungkin sekitar, ya, 8-9 tahun terakhir, anyway, teman-teman, mungkin itu yang saya bisa bagiin terkait dengan tips dan strategi, gitu ya, terutama di kerangka yang saya pribadi pakai, dalam bangun namanya personal brand, semoga bisa ngasih 1-2 hal insight yang teman-teman bisa dapatkan di video kali ini, dan kalau memang teman-teman punya pertanyaan, teman-teman punya suggest hal-hal baru, atau topik apa yang kita bahas di channel ini, tentunya teman-teman, feel free untuk tulis di komentar bawah, gitu ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, saat teman-teman, mau nggak ketinggalan, gitu ya, apa yang kita bagikan, atau video-video terbaru dari kita, dan kurang lebih, itu isi dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lain.